Hai semuanya, selamat malam Atau jam berapapun kalian bakal nonton video ini Ya jadi hari ini sebenernya aku bakal bikin video sendiri Karena sebenernya aku pengen cerita dikit juga Selain ditemani sama Mannequin Newcastle di belakang Karena kita baru menang 6-2 kemarin Ya jadi aku pengen cerita Kemarin, bukan kemarin sih sebetulnya Terakhir kali kita main di TV di acara Night with Jurika Itu kira-kira minggu lalu lah Terus, kita main kan di opening Apa bisa dibilang? Opening segmennya, kita main di opening segmen Dimana kayak ada kita nyanyi bareng Yura Yunita Sama Bang Jurika-nya Terus, jadi kan kita lagi standby di dalam stage-nya Itu belum live, jadi masih dateng satu-satu lah Kita kayak, oke siapin gitar, colok-colok dulu Terus aku ngeliat kayak semua penontonnya yang lagi siap-siap juga Ada kayak penonton yang lagi make-up Ada yang lagi main HP Terus juga liat kayak kesebelah, ada Bang Jurika di sebelah kita Lagi ngafalin lirik lah Terus juga, ya semuanya lagi siap-siap Terus juga ada orang kru-nya, kru stage-nya yang bilang Kayak live 3 menit lagi, gitu-gitu kan Terus tiba-tiba kayak ngeliat ke atas, ngeliat ke spotlight Ngeliat ke spotlight Ya spotlight Ngeliat spotlight sama ngeliat semuanya yang ada disitu Ngeliat home band-nya di belakang Lagi siap-siap untuk live 3 menit lagi Tiba-tiba kepikiran aja gitu, gak tau kenapa Kalo Hidup kita udah aneh banget gitu Sebetulnya Kayak hidup kita bertiga lah Hidup aku gitu mungkin Karena Apa ya, abis itu memang lucu aja gitu Sekarang udah kerasa kayak rutinitas Jadi aku kayak lupa Awalnya Main di stage Main di TV Itu tuh Deg-degan banget, greget banget Jadi, cuma sekarang Kayak kemarin Oke lah, 3 menit lagi live Tune, gitar Main apa Ngobrol-ngobrol Jadi Buat aku kemarin kepikiran itu Terus mulai ngerasa Apa ya Karena kepikiran sebelumnya Aku pernah nonton film Dimana kayak ending scene-nya tuh Dia bilang Kalo semuanya udah jadi rutinitas Kayak Kamu gak mungkin Appreciate itu lagi gitu Gak mungkin Menghargai apa yang sedang terjadi Kalo udah Kerasa kayak rutinitas gitu Karena udah terlalu sering Jadi kemarin aku mikir gitu lagi Terus Yang bener sih Aku jadi kayak ngerasa takut Waduh kayaknya Semuanya udah terlalu biasa Aku jadi lupa Kayak lupa diri gitu Lupa gimana susahnya sebenernya Untuk masuk TV lah Gimana kayak Banyak orang Pingin banget untuk Jadi Mungkin ada di posisi aku Atau gak Semua musisi yang lain Yang lagi ada disitu gitu Itu makanya kemarin aku nge-tweet Bersyukur gitu Karena sebenernya lagi mikirin hal itu Kayak Lucu banget kan Dari dulu kita juga sering nonton TV Nonton Acara musik Dimana kayak kita nonton Terus ya semuanya Jangan lancar aja Kita nonton penyanyi Nyanyi bagus Oke selesai Cuma orang-orang Kayak live di TV Semua orang nonton TV Gak ada yang tau kan Mereka sebenernya apa yang terjadi Di Belakang layar gitu Sementara Sementara kalau Penyanyi yang lagi stand by Mau nyanyi Mereka bingung liriknya Aduh liriknya apa nih Terus juga harus Siap-siaplah Misalnya kayak kita harus Tune gitar Terus juga Ngecek-ngecek semuanya Aman atau enggak Jadi sebenernya lucu aja Aku gak lagi mikir Kayak dari Banyaknya Dari perbandingan Banyaknya orang yang nonton TV Sama dari Orang yang ada di TV itu Kita bisa ada di Yang pihak yang ada Di dalam TV itu Sebenernya buat aku Sesuatu yang aneh Aneh dan jarang banget Tapi mungkin sekarang Aku udah lupa untuk Appreciate gitu Jadi makanya Kemarin aku mikir lagi Terus Ya udah mulai Ngerasa thankful lagi sih Kayak gimana caranya Kok kita sekarang Bisa sering banget Masuk TV itu Sebenernya sesuatu yang susah banget Terus yang ada dulu Kita work hard untuk itu Jadi Mungkin aku lebih Mikir kesitunya sih Kayak kemarin Setelah itu kita ada Ada acara juga Tampil kemarin Di mall di Bekasi Makin kerasa lagi sih Karena Giliran nyampe stage Ngeliat semua Tunis pada dateng juga Ngeliat Semuanya nyanyi bareng Semuanya ngumpul Semuanya kayak Dari awal yang kita tau Tunis itu satu-satu Sampai akhirnya mereka temenan Dan sekarang makin banyak Buat aku itu sesuatu yang Apa ya Kemudian kerasa banget sih Kayak bener-bener Oh iya sekarang Semuanya udah berubah Semuanya udah Jadi apa ya Sesuatu yang dari dulu Sebenernya aku mimpiin banget Jadi Mungkin sekalian aku mau bilang Thank you banget kali ya Buat semua tunis yang udah sering dateng Nonton kita live Kita seneng banget Ngeliat kalian kayak Temenan sama tunis yang lain juga Akhirnya jadi temenan Gak cuma Di kalangan Kalau lagi nonton kita live Cuma lagi Kalau lagi Keliling kemana-mana barengan Itu sebenernya sesuatu yang dari dulu Kita mau sih Kayak bikin komunitas Makanya kita dari dulu Pingin banget bikin musik yang Punya influence Yang bagus Buat kalian semua Apa ya Iya sih Susah juga bilangnya Karena Terakhir-terakhir juga Mungkin aku juga Udah lupa Lupa diri mungkin dibilangnya Karena Udah biasa gitu Nghadepin semua tunis dateng Minta foto gitu-gitu Mulai ngerasa kayak Ya rutinitas lah Makanya kemarin aku baru Mikir lagi terus Ngerasa stupid banget Karena Ya gak semua orang bisa kayak gini Makanya Apa ya Ya thank you lagi Buat semua tunis Untuk supportnya Walaupun kadang-kadang kita Gak bisa ketemu Atau apa-apa Setelah kita manggung Mungkin aku juga capek Cuma Ya sekarang aku mikir lagi sih Pokoknya thank you banget Buat sekalian effort kalian Untuk dateng Nonton kita Untuk Apa ya Mungkin Ruben Ngewakili Ruben juga Kemarin dia baru ulang tahun Dapat banyak present dari kalian Thank you juga Apa ya Ya sih cuma ngasih tau aja Kalau itu bener-bener Setiap kalian nyanyi bareng sama kita Lagu-lagu kita Kalian tau Itu kayak bener-bener Ada kayak rasa puas Yang gak bisa dirasain Di tempat lain sih Kayak lagi di stage Kalian semua nyanyi bareng Itu tuh Rasa bangga Dan ngerasa kayak Ya udah Udah nyampe kayak Ketahap sini gitu Itu jadi kayak Seru banget Jadi mungkin thank you banget Buat semua tunis Yang udah dateng Dan udah ngafalin Lagu kita lah Dan udah temenan sih Sama yang lainnya Jadi Mungkin mau bilang itu Apalagi ya Mungkin Kedepannya juga masih banyak Project-project Yang mungkin kalian belum tau Cuma kita udah denger juga Dari pihak label juga Yang sebenernya projectnya Bisa bilang besar Terus buat kita Gak kepikiran Dua tahun lalu mungkin Jadi Project besar yang Sebelumnya aku bisa Apa ya Bangga banget Bisa terlibat Terus juga Apa ya Semoga Semoga sih bakal jadi Sesuatu yang bisa dibanggakan Terus semoga bisa Bikin buzz yang seru juga Di kalangan kalian Semua tunis Jadi Ya stay tuned Di apapun yang kita lakuin Sekali lagi Thank you banget Terus mungkin Ya Pingin bilang ke kalian aja sih Thank you dan Keep me grounded Give me down to earth Terus Ya sih semoga kita udah ngelakuin yang terbaik Terus Oh pengen Apa ya Ya sih Pingin Ngerasain itu lagi Pokoknya Datang lagi aja Kalau kita lagi Dig Atau apa Semoga kita bisa ketemu Sorry juga buat semua yang sampai sekarang Belum bisa ketemu juga Kadang-kadang juga di luar Kendali kita Pokoknya Semoga kedepannya bisa ketemu Terus sama semuanya juga yang lagi nonton ini Yang belum pernah Nonton kita live Ya mungkin aku encourage kalian buat dateng juga Kalau kita lagi Lagi manggung Thank you Buat supportnya Terus Ya ya thank you buat supportnya Dan Apa ya Segala nasihat Segala kritik Dan Segala feedback yang kalian udah kasih ke kita sih Jadi Mungkin sekarang aku lagi ngerasa bersyukur banget Karena ngerasa beruntung juga Punya kalian semua Tunis yang mungkin nonton video ini Jadi Mungkin itu aja sih sebenarnya ceritanya Y'all the best guys Cheers Subscribe Bentar Subscribe and like Subscribe and like Subscribe and like